Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Pada video kali ini kita akan membincangkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pasca perceraian Biasanya yang menjadi korban adalah anak Kesalahan-kesalahan yang sering muncul dari perceraian itu biasanya yang menjadi korban adalah anak Kesalahan yang pertama adalah Orang tua terutama ayah atau bapaknya Seringkali tidak mau bertanggung jawab atas nafkah anaknya Terutama ketika anak itu dibawa oleh ibunya Suami dan istri Kebetulan ada anak yang dibawa oleh ibunya atau istrinya Nah kemudian si suaminya entah hidup di mana dengan istri yang baru atau dengan keluarga yang baru Kesalahan yang sering banget terjadi itu adalah ketika Si anak yang sudah ikut bersama ibunya itu hampir tidak pernah mendapatkan nafkah dari bapak kandungnya Walaupun sekarang bapak kandungnya telah hidup di lain tempat dengan keluarga yang baru Tapi disini status anak adalah tetap anak karena tidak ada mantan anak Yang ada adalah mantan suami, mantan istri Tapi mantan anak dan mantan bapak atau mantan ibu sama sekali tidak ada Makanya walaupun antara suami dan istri ini sudah bercerai Namun kewajiban memberikan nafkah terutama sampai nanti anak itu masuk usia balik Atau sampai tuntas sekolahnya itu merupakan bagian dari kewajiban ayah Kewajiban bapak walaupun tidak sedang hidup sehari-hari bersama anaknya Itu kesalahan pertama, lupa untuk memberikan nafkah Kemudian kesalahan yang kedua adalah terkait masalah perwalian Bapaknya merantong entah kemana, anak yang dibawa sama ibu ini adalah anak perempuan Kemudian ketika menikah, kemudian si ibu itu sejak awal karena perceraiannya ketika anak masih sangat kecil Dibuatkan kakak baru sehingga masuk ke dalam keluarga baru Yang entah berantah si bapak itu tidak pernah dilibatkan sama sekali Padahal sebenarnya ketika bicara masalah perwalian utamanya dalam hal pernikahan Kedudukan bapak kandung itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun selama bapak kandung itu masih ada Dan masih bisa diakses Kemudian ketiga, kesalahan yang juga sering sangat terjadi dan fatal Ketika ada anak yang ikut ibunya atau ikut bapaknya Ketika salah satu dari bapak dan ibunya ini wafat Biasanya anak yang tidak ikut dengan orang tua yang hari ini wafat itu tidak mendapatkan hak waris Contoh tadi ya, ada bapak, ada ibu, si anak kebetulan ikut ibunya Si anak ikut ibunya Suatu ketika bapaknya sudah punya harta kekayaan baru dengan keluarga yang baru Dengan mungkin anak baru dari pernikahan yang baru Ketika bapak ini wafat Ini anak yang, anak kandung yang kebetulan dibawa oleh ibunya Itu hampir-hampir tidak pernah tersentuh Bahkan ketika si bapak kandung ini meninggal dunia Si anak hampir-hampir tidak pernah ada yang mendapatkan hak waris Karena anggapannya bahwa anak yang sudah ikut ibu itu nafkahnya bersama ibunya Warisnya juga hanya kepada ibunya Ada pun bapak yang tidak ikut hidup bersama dianggap bukan ahli waris atau hubungan saling mewarisi Dan ini tiga kesalahan ini merupakan ketiga kesalahan yang paling sering terjadi Dalam keluarga yang mengalami perceraian atau terjadi perpisahan dari bapak dan ibunya Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Maka saya katakan, saya pertegas bahwa Mantan istri itu ada Mantan bapak ada Namun tidak ada mantan anak Dan tidak ada mantan ibu dan mantan bapak Anak tetap anak Orang tua tetap orang tua Walaupun orang tuanya sudah berpisah Baik demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Semoga bisa kita fahami bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh